Setelah mencoba terjun ke dunia hiburan tanah air, sejak tahun 2016, karir aktri cantik Kathleen Halderman memang kian memuncak. Bagaimana tidak, berawal dari model, Kathleen kemudian mendapatkan tawaran bermain film layar lebar yang langsung dipasangkan dengan Iqbal CGR. Bahkan setelah mencoba profesional membangun kemistri dengan Iqbal hingga menuai kesuksesan filmnya, Kathleen justru sering dikait-kaitkan dengan Iqbal, di mana merupakan sosok yang mendongkrak karirnya di dunia entertainment. Menanggapi hal tersebut, Kathleen pun akhirnya memberikan tanggapannya. Apaan sih? Enggak, aku enggak kayak gitu. Aku, haa, aku tawak-tawain aja. Aku bawa seru aja. Hanya dalam waktu satu tahun karir Kathleen di dunia perfilman tanah air memang kelihatan semakin meroket. Bahkan dirinya juga mengaku telah membintangi lima film layar lebar di perjalanan karirnya itu. Lalu apakah Kathleen sendiri mulai merasa terkena Star Syndrome? Aku baru banget 2016. Film pertama aku itu ada Cinta di SMA, baru tahun lalu, Agustus, eh, Oktober 2016. Terus Hangout, tapi pas awal-awal aja. Terus The Guys, baru yang keempat itu. Kemarin syuting duluan, Holiday in Bali, Pakatayang Januari, sama Surah Cintang Pesan lain yang benar-benar sekarang, Pakatayang di SMA. Enggak kok, aku malah sampai sekarang enggak ngerasa begitu ada perbedaan. Cuman perbedaannya orang-orang kenal aku. Cuman kalau misalnya Star Syndrome kayak gitu, aku enggak sih. Aku enggak, aku biasa aja, masih tetap kayak dulu kok. Aku seneng banget dan aku, pokoknya bangga sih sama aku juga. Dan aku bangga juga udah, maksudnya menginspirasi anak-anak muda jaman sekarang dan make them, make me their idol gitu sih. Tetap cantik, rambut panjang. Mengawali karir sebagai seorang penyanyi cilik, Joshua Soerman kini merambah dunia stand-up komedi di berbagai acara. Ditemui tim Entertainment News beberapa waktu yang lalu, ia pun menceritakan awal mula dirinya tertarik dengan dunia stand-up komedi dan dari mana ia mendapatkan inspirasi saat berada di depan orang banyak. Pasti kan dari diri sendiri, karena kan jenis komedi yang paling jujur tuh ya yang kita tahu gitu, yang komedi jujur tuh pasti selalu akan lebih nyampe ke hati gitu. Makanya aku dari diri sendiri dan dari sekitar dengan kacamata aku gitu. Jadi aku enggak pernah, kalau stand-up aku enggak pernah bawain sudut pandang orang, karena aku juga enggak sejalan gitu sama sudut pandang itu. Belum tentu sejalan kalau aku buat dari apa yang aku lihat, dari sudut pandang aku kan otomatis yang keluar dari mulut juga sesuai sama apa yang aku resahkan gitu. Sebenernya dari kecil suka nonton, cuman kan enggak tahu itu namanya stand-up komedi gitu kan. Terus ya sejak ada komunitasnya di Indonesia, aku jadi tahu, jadi banyak belajar, jadi punya banyak teman baru. Menjadi hal yang baru bagi laki-laki berusia 25 tahun ini, adakah kesulitan yang dihadapinya saat harus melakukan stand-up komedi? Kesulitan sih kalau di TV ya, karena kan TV enggak bisa sembarangan ngangkat topik, terus kata-kata yang digunakan enggak bisa sembarangan. Emosi yang dibawakan enggak bisa sesuai sama apa yang kita mau tampilkan gitu, ya itu sih yang lebih sulit sebenarnya gimana tetap ngejaga komedi, tapi dengan saringan-saringan filter TV gitu. Pencapaian apa yang didapatkan oleh Joshua saat berada di dunia yang baru ia jalankan ini? Jenis komedi apapun itu aku suka, terus ketika aku di panggung dan membuat orang lain terhibur tuh, ada kepuasan pribadi yang ngerasa kayak disayang, kayak penonton tuh meluk rame-rame gitu loh, kayak sayang gitu. Nah itu tuh yang enak banget rasanya kalau kita berhasil. Kalau dia ketawa artinya dia bisa berdamai gitu sama pola pikir aku gitu.